assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya minta maaf lama nggak upload di channel ini karena lagi membangun channel yang lainnya dua channel lagi saya bangun dan juga karena saya ada problem di channel ini beberapa dua video saya itu dihapus dari pihak YouTube Oke langsung saja ke topiknya topiknya adalah video dihapus dari pihak YouTube Oke sebelumnya tanggal 30 Maret 2021 konten video saya ini sebelum sehari dua hari setelah upload langsung dihapus sekarang memang ada URL URL ini yang dianggap spam dan website-nya itu itu memang website eh tentang perkumpulan youtuber untuk mencari subscriber sama jam tayang makanya mungkin sama pihak Google dipikirkan memang dicap sebagai spam sih umpamanya apa ini umpamanya di deskripsi itu kemarin http ini aku ganti bitly mungkin sampai sekarang video ini masih ada ya terus lanjut yang kedua itu video cara re-upload video YouTube tanpa kena cerita ini juga ke langsung di remote dari YouTube setelah sekitar bulan apa ya November November tanggal 25 November 2021 kedua-duanya ini aku ajukan bani tetapi tidak terima karena memang mungkin nggak tahu ya alesannya YouTube seperti apa yang pasti video yang cara re-upload video ini di YouTube ini tanpa kena setam ini termasuk trafiknya tinggi aku kasih lihat ya termasuk trafiknya tinggi ini Viet traffic traffic lang block maksudnya tinggi viewnya dan penghasilnya cukup lumayan ini dan beberapa youtuber itu juga juga banyak menanyakan banyak yang komentar Kenapa yang video cara re-upload itu yang kemana kehapus bang ini Om atau Kak ya karena memang aku ngajukan ini ngajukan ngajukan banding ini di reject nih ditolak ini nah bagi kalian yang belum pernah melihat atau pengen melihat lagi tutorialnya cara re-upload video ini kalian nanti bisa masuk ke Facebook kalian dari fanspec gara-gara ini nanti saya upload video yang sudah di remove itu di sini jadi kalian tetap punya istilahnya apa ya tetap punya tetap bisa melihatlah tutorialnya tapi sebenarnya tutorial cara re-upload video YouTube ini sebenarnya banyak sekali youtuber-youtuber itu memberikan cara seperti ini sama juga sebenarnya cuma tidak tahu kenapa tiba-tiba langsung di remove tapi enggak apalah isokilah itu memang kebijakan dari YouTube mau apalagi kita ya kan mau banding apapun sudah banding juga ditolak juga apel-apel rejected ini ditolak juga ya terpaksa aku upload di fanspec ya di gara-gara ini bisa kalian coba follow nanti kalau ada apa ini ada pertanyaan atau apa tentang dua video tadi bisa kalian kirim pesannya disini oke dan perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya fanspec ini juga bisa menghasilkan uang tapi sampai sekarang saya belum bisa menghasilkan uang dari fanspec tapi Insyaallah lah nanti sampai peperangan YouTube dan jalannya waktu nanti bisa kita menghasilkan uang di fanspec nah semuanya kan butuh proses butuh ilmu juga tak setelah merta langsung instan jadikan gitu yang penting kita ikhtiar kita tawakal Insyaallah Allah kasih jalan oke gitu saja semoga kalian sehat selalu sesuai selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati